Pernah lihat video kayak gini sebelumnya? Atau malah Anda sendiri yang mengalaminya? Biasanya sih keluhannya kayak telinga terasa penuh, kayak kemasukan air, atau bahkan pendengaran jadi berkurang. Biasanya setelah dibersihin, dokter suka nanya nih, suka ngebersihin telinga pakai cotton bud? Nah, kalau misalnya kamu jawab pernah, biasanya bakal di-stop tuh, harusnya nggak boleh. Kira-kira kenapa sih kita nggak boleh ngebersihin kotoran telinga dengan cotton bud? Padahal kan kalau misalnya kita lihat, wah kayaknya kotor gitu ya. Maka harus dibersihkan. Tapi faktanya, ngebersihin telinga dengan cotton bud ini malah bisa menyebabkan masalah kayak di video tadi. Nah, mau tahu lebih lanjut? Saya Dr. Wimo, yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita menjawab kenapa nggak boleh membersihkan telinga dengan cotton bud, kita harus tahu dulu, apa sih sebenarnya kotoran telinga itu? Kotoran telinga atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut earwax secara medis dikenal dengan istilah serumen. Atau suatu cairan telinga yang lengket yang dihasilkan oleh kelenjar minyak yang terdapat pada permukaan dari liang telinga. Cairan serumen ini diproduksi oleh tubuh kita bukan tanpa alasan. Serumen ini memiliki banyak fungsi. Antara lain adalah menjaga kelembaban daripada telinga kita. Lalu dia juga akan melindungi dari kotoran, debu, dan juga partikel-partikel zat asing yang akan masuk ke dalam telinga. Lalu dia juga memiliki efek antibakteri dan juga anti jamur. Sehingga apabila kita terlalu ekstrim membersihkannya sampai benar-benar nggak ada kotoran telinganya, telinga kita bisa terkena suatu penyakit yang disebut otitis eksternal atau infeksi dari telinga bagian luar. Akibat biasanya bisa kena bakteri ataupun jamur. Nah ini bisa menyebabkan keluhan berupa nyeri dan juga gatal pada telinga kita. Karena fungsinya sebagai pelindung, maka dari itu sebenarnya bagian telinga yang memiliki kelenjar minyak tersebut cuma bagian 2 per 3 luarnya saja. Dan secara alami kotoran telinga ini akan bergerak keluar dan hilang dengan sendirinya. Sehingga pada dasarnya kotoran telinga ini tidak perlu dibersihkan. Tapi pertanyaannya, nyatanya sering terdapat penumpukan dari kotoran telinga. Kenapa bisa kayak gitu? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah pada beberapa orang memang memiliki konsistensi dari kotoran telinga yang lebih keras daripada yang lainnya. Apa saja yang bisa menyebabkannya? Antara lain adalah faktor usia, makanan sehari-hari yang dikonsumsi yang penuh dengan lemak, serta faktor bawaan dari genetik. Tapi walaupun memiliki konsistensi yang lebih keras, tetap saja secara normal dia tetap bisa keluar dengan sendirinya. Biasanya ada faktor lain berupa hambatan mekanik yang bisa menyebabkan terkumpulnya dan juga terdorongnya kotoran telinga semakin dalam. Sebab yang pertama ini mungkin sering kita lakukan. Yang pertama adalah seringnya menggunakan headset atau earphone. Dimana earphone yang kita masukkan ke dalam telinga maka akan menyebabkan terjadinya hambatan pada proses keluarnya serumen tadi. Kebiasaan ini bisa menyebabkan serumen tadi menjadi malah terdorong ke dalam. Selain earphone, sebenarnya apapun yang kita masukkan ke dalam telinga bisa berpotensi untuk mendorong serumen menjadi lebih ke dalam dan juga lebih keras. Yang kedua adalah kebiasaan membersihkan telinga dengan cotton bud. Mungkin kita berpikir bahwa dengan menggunakan cotton bud, telinga menjadi bersih. Namun pada dasarnya, dia malah bisa menyebabkan masalah yang lebih lagi. Dimana dengan menggunakan cotton bud ini, malah lebih cenderung untuk mendorong serumen menjadi lebih dalam dan juga makin berkumpul dan menjadi keras. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya sumbatan. Bahkan bila kotoran telinga tersebut sampai ke genang telinga bisa mengganggu daripada getaran dari genang telinga, menyebabkan penurunan daripada pendenggaran. Selain itu, penggunaan cotton bud juga berpotensi untuk melukai daripada dinding telinga, bisa menyebabkan luka dan juga iritasi. Lebih parah lagi, pada beberapa orang memiliki kebiasaan untuk membersihkan telinga dengan benda-benda yang cenderung tajam seperti korek ataupun benda yang lainnya. Hal ini malah berpotensi untuk menyebabkan luka atau lubang pada genang telinga. Lalu gimana sebenarnya cara untuk menjaga telinga kita agar tetap bersih? Cara terbaik adalah menghindari faktor-faktor tadi yang bisa menyebabkan terjadinya hambatan pada proses keluarnya serumen secara alami. Dan apabila sudah terlanjur terbentuk suatu serumen yang keras dan juga menumpuk di dalam, maka hal terbaik yang dapat dilakukan adalah jangan lakukan sendiri. Cari bantuan. Datanglah ke dokter spesialis THT untuk dilakukan tindakan pembersihan dari serumen. Dan juga tidak lupa untuk cek rutin minimal 6 bulan sekali untuk melihat keadaan daripada telinga Anda. Semoga setelah menonton video ini, kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjaga kebersihan dan juga tidak lupa menjaga kesehatan dari telinga kita. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau masih punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.